Diverse Profesional yang sudah dimiliki PTT itu dia bisa menyelam sampai kedalaman sedangkan alat ini itu bisa kita gunakan sampai kedalaman 200 meter Kali ini kita akan memperkenalkan satu alat dimana alat ini kita gunakan untuk melakukan monitoring jalur palaparing timur khususnya untuk submarine kondisi kedalaman di area POMAKO sendiri masuknya area SOREN kan SOREN itu dari kedalaman 0 sampai 20 meter nah itu sebenarnya masih bisa dijangkau oleh Diverse Profesional nah cuman untuk kondisi visibility di area POMAKO itu sangat-sangat minim jadi sangat berisiko untuk kita Diverse sendiri yang melakukan penyelaman di situ Diverse Profesional yang sudah dimiliki PTT itu dia bisa menyelam sampai kedalaman 0 sampai 40 meter sedangkan alat ini itu bisa kita gunakan sampai kedalaman 200 meter alat ini dia termasuk jenis ROV ini adalah casing M2S untuk perangkat ini sendiri yang akan kita dapatkan yang pertama ini ada RC nah ini ada RC atau remote controlnya ini bisa terkoneksi dengan handphone Android ataupun iPhone kemudian bisa juga terkoneksi dengan iPad nah di remote ini sendiri sebenarnya kita masih bisa gunakan layar LCD untuk sebagai layar monitoring yang lebih besar karena kan kalau misalnya kita menggunakan handphone ini frame-nya terlalu agak kecil untuk kita bisa melihat nah ini disini juga sudah didukung dengan port HDMI yang kedua ini ada power chargernya di power chargernya ini ada 3 port untuk pengecasan fungsinya sama sebenarnya cuma dia ada yang besar dan ada yang kecil nah ini ada reels sebenarnya ini kabel berfungsi juga sebagai reels reels itu adalah tali yang menghubungkan antara si RC ini dengan si ROV ini jadi untuk penggunaan di dalam laut yang cukup dalam itu memang dia koneksinya menggunakan kabel kalau yang saya pegang saat ini ini adalah jumperan dari antara remote ke ROV-nya tapi kalau dari ROV-nya sendiri kalau sudah di dalam laut itu ada kabel utamanya itu yang panjangnya 200 meter oke lanjut kemudian ini ada mounting GoPro nah ini bisa kita gunakan untuk kamera ekstern yang akan kita gunakan kemudian disini ada beberapa spare seal kemudian USB Type-C, Type-C to Type-C, kemudian Type-C to iPhone untuk mengkoneksikan handphone dengan si remote ini dia ada dua kita bisa menggunakan kabel ini atau tidak kita bisa menggunakan wifi ini ada si ROV-nya sendiri ini, ROV ini dia diperkuat dengan baterai lithium untuk ketahanan baterainya ini bisa sampai 2-4 jam kita gunakan di dalam laut dia didukung dengan 8 propeller jadi di depan 4, kiri kanan atas bawah terus di belakang ada 4 kiri kanan atas bawah nah fungsi dari 8 propeller ini ini sebenarnya mirip-mirip dengan drone udara jadi dia bisa melakukan manuver kiri kanan atas bawah terus dia bisa melakukan 360 derajat bobot dari ROV ini sendiri ini kurang lebih 1-1,5 kg kemudian ini untuk pencahayaan dia didukung dengan dua buah lighting di depan dua buah lighting ini juga bisa kita ganti dengan lighting extend nah kebetulan disini saya punya lighting extend pada saat melakukan penyelaman mungkin pencahayaan dari drone bawaan ini ini kurang begitu terang nah kita bisa gunakan yang extend ini caranya gimana nanti untuk soket dari lampu extend ini kita bisa pindahin ke soket lampu extend ini jadi nanti ketika ini berfungsi maka lighting bawaannya ini dia akan otomatis tidak berfungsi saya akan coba praktekan bagaimana cara penggunaan dari drone ini nah yang pertama-tama ini ada kabel atau range ini kita hubungkan ke remote oke jadi saya coba pasang di remote oke sebenarnya ini cukup mudah untuk melakukan pemasangan kabel ke remote ini kita tinggal memasukkan kabelnya sesuai dengan tanda tersebut oke setelah itu kita coba koneksikan ke ROV nya nah disini semacam seal untuk penutup nah ini jangan sampai hilang karena setelah kita melakukan penyelaman ini akan kita pasang kembali seal ini berfungsi untuk mencegah air atau kotoran dari luar yang akan masuk ke dalam kita coba lakukan pemasangan oke nah ini untuk tahap awalnya sudah selesai kita sudah bisa koneksikan remote dengan ROV nya kita coba koneksikan remote ini dengan handphone yang akan kita gunakan dan kali ini monitor yang saya gunakan adalah iPad buka aplikasinya ini ada casing go 1 nah ini bisa di download di playstore untuk android setelah itu kita hidupkan RC nya oke nah di RC nya ini sendiri ini ada lampu indikator berwarna merah nanti ketika dia sudah terkoneksi dengan monitor yang kita gunakan dia akan berwarna biru oke nah ini setelah kita kita nyalakan RC nya kemudian ketika kita masuk di aplikasinya disini masih ada keterangan no koneksi kita belum menghubungkan antara remote dengan si monitor ini oke untuk mengkoneksikan ini saya akan gunakan wifi jika sudah terhubung maka di atas tombol start ini dia akan ada keterangan connected kemudian ini untuk GPS nya bisa kita aktifkan oke nah ini sudah terkoneksi untuk tampilan koneksi dari ROV dengan si monitoring nya ini tampilannya seperti ini kita akan coba hidupin dari ROV nya nah caranya mungkin seperti ini ini di RC ini ada logo kunci nah saat dia terbuka begini ini berarti dia masih belum hidup nah kita coba buka kuncinya tekan nah ini ROV nya hidup dia kalau sudah ada lampu indikator biru biru seperti ini maka itu berarti menandalkan dia sudah koneksi dan ROV nya sudah hidup oke saya coba untuk mematikan oke nah jadi untuk eh menghidupkan ROV dan mematikannya itu ada di tombol kunci ini oke kemudian yang kedua di samping kanan dari tombol kunci ini ada ini tombol untuk kita menyelakan lighting oke nah seperti itu untuk mematikan lighting ini juga kita bisa tekan di tombol ini oke jadi drone ini ketika sudah terkoneksi seperti ini ini sudah siap untuk kita fungsikan di dalam air oke demikian review dan tutorial penggunaan casing M2S ini untuk operasional palaparing timur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati